Bismillahirrohmanirrohim Adakah Apple CarPlay? Ini Toyota Veloz menyambung lampunya Gak kalah bos Sebenarnya karena di bagian sini ada ambient light warna biru ternyata Ini cakep keren kan Tanpa banyak basa basi Inilah dia The All New Avanza Dan The All New Veloz Langsung kita mulai dari Avanza dulu Karena ini adalah salah satu mobil yang Menjadi mobil sejuta opat berikutnya Sudah jelas sekarang namanya Avanza Dan sekarang memang ditempatkan berbeda Jadi Toyota Avanza sekarang punya kelas yang berbeda dengan Toyota New Veloz Jadi New Veloz ini dia punya tingkat lebih tinggi sedikit dari Avanza Kalau lihat posisioningnya dia agak sedikit di bawah Sienta Atau sekelas dengan Sienta Kita mulai dari tampilan eksteriornya Sudah pasti ini adalah mobil yang akan disukai mungkin oleh Duo gerombolan si berat Saya pun jujur lebih suka desain bagian depan Toyota New Avanza jika dibandingkan dengan All New Veloz Karena yah ini secara subjektif Tapi menurut saya pribadi Lekukan ini membuat mobilnya tampil agresif tapi sekaligus elegan Kalau sebelumnya Toyota Avanza generasi sebelumnya Itu memang dimensinya panjang sekitar 4100mm Atau sekitar 4200mm Di sini Avanza terbaru masih dengan meteran kejujuran Dia bertambah ini kira-kira ya Ini kira-kira sekitar 4250mm Sebelumnya Avanza itu punya wheelbase 2655mm atau 2 meter Atau sekitar 2,6 meter Di sini sekarang dia bertambah Akan bisa mencapai sekitar 2800mm Artinya sekitar 2,8 meter Bertambah lebih banyak wheelbase nya Berarti sudah pasti akan menjadi kabar baik di ruang akomodasi nya Karena dia akan bertambah ruang untuk mendapatkan Kenyamanan di dalam kabin Avanza sebelumnya memiliki lebar 1,6 meter Atau sekitar 1660mm Kita coba lihat sekarang lebarnya Apakah masih sama Ini kira-kira ya Karena sebetulnya kami di sini belum mendapatkan Spek Resminya Karena kami yang lakukan syuting ini sebelum launchingnya Ini susah juga ya Nah untuk lebarnya ternyata masih mirip Sekitar 1,6 Benar masih mirip lebarnya Jadi yang berubah adalah panjang dan wheelbase nya Sementara tingginya secara keseluruhan juga berubah Kita cek dulu Avanza yang lama itu memiliki overall height Atau tinggi keseluruhan itu 1695mm atau sekitar 1,7 meter Ini juga tidak terlalu berbeda jauh tingginya Ini sekitar 1,7 meter Jadi sekitar 1,7 meter juga Mirip-mirip lah berarti tingginya Dan yang paling penting desainnya ini benar-benar berubah Silahkan sampaikan pendapatan dari kolom komentar Dengan desain yang benar-benar berubah ini Apakah anda lebih suka Avanza baru Atau Avanza generasi sebelumnya Tapi tidak bohong kalau ini sebuah Avanza Karena masih meninggalkan ciri khas di bagian depan Terutama di bagian sini Ini pertemuan antara headlamp nya dengan panel samping Dan lekukannya ini masih terlihat Avanza sekali Bagi saya perubahan di bagian belakang ini memang sangat signifikan juga Sekarang jadi lebih keren Memang tampilan belakangnya ini mirip Corolla Altis Atau Toyota Corolla Cross Bahasa-bahasanya Dan menurut saya justru ini tampil jadi lebih mewah Avanza terbaru ini jadi terasa lebih pipih Dan ada sedikit bahasa-bahasa desain campuran dari mungkin Toyota Fortuner juga ada di sini Lekukan ini sebenarnya mirip Toyota Fortuner dan perpisahan di sini Tapi tidak menjadi masalah karena memang satu brand masih sah-sah saja menggunakan bahasa desain yang serupa Sebelumnya Toyota Avanza sebagai standar dibekali dengan ukuran velg 14 inci Ban sebelumnya itu berukuran 185 x 70 cm Sementara di Avanza terbaru ini dia naik kelas Naik 2 inci lebih besar Ukuran velg nya sekarang R16 Secara standar untuk Avanza varian G Ini adalah varian tertinggi Polish two-tone seperti layaknya mobil modern sekarang Dan bannya sekarang juga jadi lebih tebal 195 x 60 R16 Dan keseluruhan diameter ini pasti lebih besar dari Avanza sebelumnya Yang artinya dia akan bisa berdampak kekenyamanannya yang jauh lebih baik dari sebelumnya Karena bannya lebih tebal dan punya ruang untuk sedikit flexing Untuk meredam guncangan dan vibrasi dari jalan Dan ruang fendernya ini juga sudah cukup besar di depan dan bagian belakang Jadi ada kemungkinan anda masih bisa memodifikasi mobil ini dengan ukuran 2 inci lebih besar lagi Mungkin kalau anda ingin modifikasi dengan ring 18 masih memungkinkan sekali Seperti biasanya kami masih menggunakan meteran kejujuran Dan sesungguhnya untuk mengukur ground clearance dari mobil itu sebenarnya agak sulit Agak tricky jadi kita harus lihat di bagian bawah mana bagian terendah dari mobil Dan sepertinya kalau dilihat di sini bagian terendahnya ada di sekitar sini Kita coba lihat di sini Ground clearance nya ada di sekitar 150 mm Jadi terasa sebenarnya agak lebih pendek dari Avanza sebelumnya ya Padahal bannya lebih tebal dan diameter keseluruhan jadi lebih besar Artinya dia memang mengharapkan mobil ini agar punya center of gravity yang lebih rendah Dan mungkin akan lebih stabil untuk dibawa bermanufur Tapi kita akan nanti coba di pengetesan selanjutnya yang lebih lengkap Wah Kalau dilihat langsung memang ini benar-benar berubah total Hanya sedikit sekali mungkin ada bahasa desain dashboard Avanza yang lama hanya di sini Bagian penumpangnya ada lekukannya yang mungkin mirip-mirip sedikit saja Itu cocok logis saja sih kalau menurut saya Dan kalau berbicara soal desainnya saya tidak akan berkomentar terlalu banyak Karena ini masalah selera Tapi saya melihat ini adalah ubahan yang sangat signifikan dari Avanza sebelumnya Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang saya kurang suka Oke panel-panel karbon tiruan ini Menurut saya memang ini memberikan aksen lebih sporty Atau mungkin memberikan aksen agar tidak semuanya polos seperti plastik saja Tapi agak terasa kurang proper saja Ya rasanya akan lebih bagus lagi kalau menggunakan panel warna hitam gloss akan lebih kelihatan mewah lagi Kemudian karena ini sebuah Avanza Anda tidak bisa mengharapkan ada panel soft touch Memang tidak ada panel soft touch sama sekali di bagian dashboard Semuanya plastik keras Tapi plastiknya tampilannya sudah cukup bagus Sampai ke bagian bawahnya sini juga Ada sedikit aksen-aksen diamond seperti di Toyota CH-R Toyota mulai memberikan bahasa-bahasa desain global Toyota nya ke mobil yang sebenarnya ditujukan khusus untuk pasar Indonesia ini Jadi ini akan menjadi mobil global juga nantinya Dan pastinya akan diproduksi di Indonesia dengan di ekspor nanti ke luar negeri Di bagian door trimnya pun Memang tidak banyak panel soft touch Tidak ada panel soft touch Semuanya plastik keras Sampai ke bagian Anda menyediakan tangan pun plastik keras Ke bagian konsol tengah pun plastik keras Memang Anda tidak bisa memungkiri kalau memang ini sebuah Avanza Karena semuanya terasa ya cukup saja Tidak terkesan terlalu murahan tapi juga tidak terkesan mewah Karena semuanya plastik panel keras Dan kualitasnya mungkin memang agak sedikit rasa kurang solid Terutama di bagian konsol tengah Tapi ini sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan Avanza sebelumnya Dan kalau saya rasakan tadi menutup pintunya Feelingnya agak sedikit lebih mantap daripada Avanza sebelumnya Tapi rasanya masih mirip seperti Avanza sebelumnya ketika Anda menutup pintu Oke Yang saya suka dari mobil ini Ini paling utama adalah lingkar kemudinya Karena desain lingkar kemudinya ini sekarang keren sekali Terasa mewah Berbeda sekali dengan Avanza sebelumnya Bahkan berbeda dengan mobil lainnya di Toyota Jadi disini saya suka Kemudian fitur-fitur yang melengkapi mobil ini juga luar biasa Untuk varian tertinggi Toyota Avanza G ini Dia sudah dilengkapi dengan TSS atau Toyota Safety Sense Disini ada tombolnya Ada Pre-Collision Alert Pilih Collision Assist Jadi dia bisa mengeram otomatis Ketika ada halangan di depan atau mungkin mobil mendadak mengeram Karena juga Anda bisa lihat disini sudah ada kameranya Jadi semua fitur TSS sudah ada disini Tanpa ada fitur adaptive cruise control Jadi disini tidak ada fitur adaptive cruise control Jadi disini memang kosong polos Tapi sudah cukup karena sudah ada audio steering switch control Kita lihat ada apa di bagian head unitnya Kalau Anda familiar dengan mobil Toyota Anda bisa lihat head unit ini Head unit yang serupa dengan yang digunakan di Toyota Sienta Kemudian di mobil Toyota semua yang baru Yaris Ini sudah cukup besar, cukup keren, informatif Sekarang kita lihat apakah ada fitur Apple CarPlay Karena ini adalah salah satu fitur yang penting sekali untuk digunakan sehari-hari Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Adakah Apple CarPlay? Sekarang Anda lihat sudah men-charge Oh sayangnya Anda harus install dulu aplikasi dari Toyota Agar Anda bisa langsung menyambungkan dengan T-Link disini Jadi ya memang belum ada Apple CarPlay disini Anda harus puas dengan sambungan bluetooth Ada radio tapi ada informasi soal Toyota segala macam Telepon darurat, dealer Toyota semua ada disini Sama seperti mobil-mobil yang ada sebelumnya Kalau Anda ingin tahu disini sudah ada tampilan iPod Jadi ketika Anda mencolokkan handphone Anda Yang terputar adalah musiknya Jadi tidak ada Apple CarPlay Jadi kalau Anda ingin melihat navigasi atau maps Anda harus tetap melihat dari handphone Tidak bisa langsung dari sini Anda hanya bisa mengetel musik dengan langsung mencolokkan saja Kabel USB yang Anda punya Oke lah kalau begitu sudah cukup baik Walaupun belum ada Apple CarPlay Oke bisa diterima Seperti biasa masuknya pun sudah dilengkapi dengan Keyless entry Tampilannya juga keren Ini sudah seperti mobil mahal Seperti Toyota Corolla Cross dan teman-teman Saya suka sekali Cakep untuk menguncinya di lambang Toyota Untuk membuka ada lambangnya sendiri Kemudian engine startup sudah ada Tampilan AC digital Belum climate control memang Tapi tampilannya sudah digital Sudah cukup keren Tidak jadi masalah Dan yang saya suka dari sebuah Avanza dari dulu adalah Kepraktisannya Karena banyak sekali tempat penyimpanan Taman konsolnya Konsol depan Kemudian cup holder juga Super banyak Terutama cup holder yang ada di depan Kisi-kisi AC Ini sangat bermanfaat Ketika Anda punya minuman dingin Anda bisa meletakkan di depan sini Untuk penumpang pun ada Ini dia harus di retake dulu Anda tarik gitu Anda taruh Dia akan mempertahankan Segarnya minuman dingin Anda Kemudian di bagian pintu Cup holder masih ada Banyak juga Saya tidak perlu menghitung ya Karena Anda tahu Avanza Selalu punya cup holder yang banyak Dan konsol tengah ini juga sudah cukup Masih sama konsol tengahnya Sebenarnya ukurannya dengan Avanza sebelumnya Sekarang kita berpindah ke bagian belakang Kita lihat Seberapa hebat kah Seberapa besar perubahan di bagian ruangannya Sebelum kita mulai membahas bagian belakang Perlu Anda ingat juga Di mobil ini Di varian tertinggi Varian G Avanza Itu sudah tersedia fitur juga Keselamatan banyak Dan sangat lengkap Anda harus ingat Kalau Toyota belakangan ini Memang mengutamakan fitur keselamatan Jadi Fitur traction control Dan stability control Sudah ada Kemudian airbag Ada 6 di Avanza ini Depan 2 Kemudian di bagian samping Bangku baris depan ini ada 2 Kanan kiri Dan di curtain Di bagian atas ini ada SRS airbag Ada 2 lagi Jadi ada 6 sampai ke bagian belakang Yang pasti Di belakang sudah banyak Ada slot USB Dengan penutup Di sini ada 2,1 ampere Ada 2 buah Kemudian Yang menarik lagi Double blowernya sekarang tampilannya berubah Ini yang saya suka Knopnya ada di atas sini Sekarang jadi tampilannya mungkin lebih bersih Tampilannya tidak lagi seperti Double blower tambahan Seperti zaman dulu Sekarang lebih keren Kemudian juga Anda bisa mengatur kisi-kisi AC nya Arahnya Kembusannya mau kemana Ini saya suka tampilannya Walaupun mungkin Agak terlalu Ornamennya terlalu banyak Untuk mengatur kisi-kisi AC nya Saya coba memposisikan Duduk dengan Posisi paling mundur ini Bangku belakangnya Di depan adalah posisi mengemudi ideal saya Saya 168 cm Dengan bobot sekitar sekarang 57 kg Jaraknya Luar biasa luas Kita lihat dengan Terang kejujuran Harus selalu sedia ini Karena Ini adalah Salah satu acuan yang paling Enak Kalau disejajarkan dengan lutut saya Ini jaraknya 30 cm Luar biasa luas Kalaupun saya ingin majukan lagi Untuk memberikan ruang Di bagian belakang Yang lebih enak Masih ada sisa Dan ini memang ada cekungan Di bagian tengah Untuk memberikan Ruang untuk lutut saya Menyenangkan sekali Ya sisanya memang hanya sedikit Sekitar 4 cm Sampai 3 cm Tapi Cukup Cukup sekali Dan seperti Avanza sebelumnya Sayangnya memang Arm rest nya memang Anda harus aktifkan dari sini Jadi sandaran bangku Di tengah ini Kalau anda tidak ada yang menumpang Anda bisa jadikan arm rest Meskipun saya kurang suka Konfigurasi seperti ini Agak Kurang keren gitu Keliatannya untuk sebuah Avanza Kemudian Anda masih bisa duduk disini Dan semua Di bangku Baris kedua Hingga baris ketiga ini Semua seat belt nya Sudah menggunakan 3 titik Untuk tengah Anda bisa menarik dari sini 3 titik semua Ini mantap sekali Kemudian kita lihat Di bagian belakang Tapi saya hampir lupa Di Avanza terbaru ini Karena mengutama keselamatan Jadi semua bangku ini Dilengkapi dengan sensor Ketika ada yang duduk Dia akan menyala Ketika anda tidak menggunakan Safety belt Ada sensornya di bagian depan Situ Ada 3 titik Nah itu untuk menandakan Kalau ada yang tidak menggunakan seat belt Penumpang anda Anda bisa tahu Dan anda bisa memberikan instruksi Untuk Pakai seat belt Biar selamat Sekarang kita masuk ke bagian baris ketiga Untuk masuk ke baris ketiga Paling enak itu Pasti dari sebelah kiri Karena sebelah kiri Itu paling aman Karena kita Indonesia menggunakan lajur kiri Dan ini sudah One touch stumble Seperti biasa anda tinggal menarik tuas Set Dia langsung terlipat ke bagian depan Mudah sekali masuknya Meskipun memang atapnya ini Agak sedikit pendek Jadi anda harus menunduk sedikit Kita lihat Di sini Ruangnya Terus saya cukup baik Di bagian belakang Dan saya sekarang sudah merebahkan posisi sandarannya Untuk lebih nyaman Saya menaikkan Sandaran kepala Kemudian di bagian baris kedua ini Saya mundurkan hingga paling maksimal posisinya Akhirnya ruang yang saya dapat memang tidak ada Lutut saya langsung menempel ke bagian kursi Bagian jok Bagian baris kedua Tapi posisinya harus diapresiasi Karena ini sudah cukup nyaman Karena dia tidak lagi menggunakan penggerak belakang Jadi tidak ada gardan di bagian bawah Yang menghalangi lantainya agar bisa lebih rendah Akhirnya Posisi joknya ini Bisa memberikan posisi yang ideal Kaki bisa lebih turun sedikit Kemudian Paha bisa tertopang dengan baik Jadi sekarang Lebih nyaman duduk di bangku baris ketiga Jika dibandingkan dengan Avanza sebelumnya Kita coba Arahkan yang lebih enak posisinya Ini posisi paling depan Oke Ini adalah posisi paling depan Paling maju Ruangnya banyak sekali Dan kalau posisi seperti ini Anda mendapatkan ruang yang sangat baik sekali pastinya Kakinya juga anda bisa selonjor Enak sekali posisinya Dan salah satu kelebihan di Toyota New Avanza dan New Veloz Karena dimensinya sekarang jadi lebih panjang Kemudian wheelbase nya jadi lebih panjang Anda bisa memposisikan jok baris kedua Ini bisa anda rebahkan Anda bisa melepas headrest nya Ya posisinya sempurna sekali Dan anda bisa duduk Berselonjor Rasanya seperti menaiki sebuah mobil VIP Dengan anda duduk bisa seperti ini Ini Kalau anak anda mungkin ingin selonjor seperti ini Anda ingin perjalanan jauh Anak anda ingin tidur nyaman Anda bisa memposisikan seperti ini Dan ini Menyenangkan sekali Ini juga menjadi salah satu kelebihan New Avanza dan New Veloz terbaru Karena sekarang bagasi New Avanza sudah bisa rata lantai Dan ini menjadi hal yang selalu saya keluhkan di Avanza yang dulu Karena tidak bisa rata lantai Sekarang bisa rata lantai Jadi kalau anda ingin membawa barang banyak Barang besar atau mungkin bawa sepeda Anda tinggal masukkan Tidak perlu melepas band depan atau band belakangnya Tinggal masuk Kemudian di bagian bawahnya pun Lantai bagasinya Ini sudah ada kompartemen tambahan yang rapi Anda mendapatkan kargonet juga sebagai standar Kemudian anda masih bisa meletakkan toolkit anda disini Jadi rapi sekali Luar biasa rapi Dan kalau anda penasaran dimana letak Ban cadangannya Ada di bagian bawah sini Ban cadangannya Masih sama seperti yang lama Dan menurunkannya juga masih dari sini Ini ada bautnya Seperti biasa Tapi Ini saya suka sekali Akhirnya Avanza Punya keperhatian yang Baik Seperti Rival-Rival Sebelum kita mulai perbedaannya dengan Veloz Kita lihat dulu Apa yang ada dibalik Cup mesinnya Karena Avanza sekarang menggunakan Mesin baru Yes Fix Avanza dan Veloz terbaru ini sudah Fix pakai Front wheel drive Jadi untuk anda yang fanboy Fanboy Tolong jangan sakit hati Karena sebetulnya ada Misi dibalik Perubahnya Avanza Jadi Front wheel drive Jadi Yang pertama Harus anda ketahui Avanza pertama kali diluncurkan tahun 2004 atau 2005 Saya agak lupa Pastinya Tapi memang didesain untuk Memenuhi kebutuhan mobilitas Di negara-negara yang berkembang Karena saat itu Indonesia memang masih Ya mungkin infrastrukturnya kurang begitu baik Masih berkembang ke arah yang lebih baik Dan sekarang Kenapa Avanza berpindah haluan menjadi FWD Karena Indonesia sekarang jadi lebih baik Infrastruktur sudah menjadi lebih baik Artinya Indonesia sekarang jadi lebih Maju Yang artinya Kebutuhan mobilitas Sekarang Jauh lebih mengutamakan Kenyamanan Kemudian juga Efisiensi yang pasti Karena dengan menggunakan Front wheel drive Sudah pasti Mobil ini Akan lebih efisien 2NR VE Dengan tenaga Sekitar 106 Atau 108 HP Torsinya 14 KGM Atau sekitar 136 138 Newton Meter Yang disalurkan ke roda depan Kalau kata Mas Fitra Disalurkan ke roda depan Dengan transmisi CVT Dual CVT Jadi CVT nya akan terasa sangat efisien Layaknya seperti Anda Kalau merasakan pernah Di Toyota Race Ini pasti akan lebih Asik lagi Dan Kalau Anda lihat Konfigurasinya memang berubah Silahkan lihat sendiri Ruang mesinnya sekarang Jadi terasa lebih besar Karena memang Posisi mesinnya sekarang Jadi menyamping Tidak lagi Posisi lurus Karena tidak perlu menyalurkan Tenaga ke gardan Ke roda belakang Kemudian Kalau Anda lihat Di bagian bawah Toyota Avanza terbaru ini Sekarang Konfigurasinya Jadi lebih Rata Maafkan Saya tidak akan terlalu Masuk ke dalam Karena baju saya Kalau Anda lihat kemeja Warna cerah pula Nanti kotor Anda akan jijik dengan kaya Kalau Anda lihat di bagian bawahnya Ini lebih Rata lantai Maksud saya Lebih rata Ini untuk mengutamakan Itu dia Flow udara Agar tidak terlalu banyak hambatan Kemudian di bagian depan Di belakang Tidak ada lagi gardan Jadi disini rapi sekali Kemudian juga disini Ada tangki bensin Dan yang pasti Di bagian belakang Suspensinya menggunakan Solid Axel dengan MacPherson Strap Pihak Toyota sendiri Menyebutkan Kalau mobil ini Menggunakan Desain Dan Basic dari Sasis yang sangat baru Yang membuat Bodinya Keseluruhan ini Lebih rigid Tapi juga Sekaligus Lebih ringan Artinya Bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar Sekarang kita lihat langsung ke Perbedaannya Avanza dengan Veloz Karena sekarang Toyota Veloz ini Sudah berbeda Kastanya dengan Avanza Tidak lagi Avanza Veloz Tapi Veloz saja Dia diposisikan lebih tinggi Dari Avanza Sienta Mungkin di bawah Rush sedikit Dan bahasa desainnya Di bagian luar ini Lebih ke arah SUV sedikit Karena ada banyak Body molding Di bagian samping Sampai ke bagian belakang Yang hitam-hitam itu Tambahan Dia membuat jadi lebih Maco mungkin Yang paling berbeda lagi Di bagian depannya Grillnya Anda lihat desainnya Berbeda sekali Kalau di Avanza Anda lihat mungkin Terlihat seperti Autis Terlihat seperti Race Di sini Corolla Cross pastinya Dan ini mirip sekali Dengan renderan Yang pernah kita buat Yang banyak protes di video itu Apakah benar Avanza FWD Dan mirip Roller Cross Ternyata benar kan? Terbukti sekali Kemudian lihat lampunya Lampunya tidak projector Multi reflector Tapi dengan LED Sama Di situ juga Itu mirip seperti Dipunya Race sebenarnya Di sini berbeda Tapi bahasa di bagian sampingnya Sini Ini masih terasa Emang ini karakter Dari sebuah Avanza Dan Veloz Jadi dia dipertahankan Kemudian memang ada Sentuhan-sentuhan chrome Di Veloz Jadi dia lebih Elegan Lebih sporty Dan memang konsep dari Avanza dan Veloz ini berbeda Avanza ini ditujukan untuk family Atau keluarga Kemudian Veloz ini Lebih ke arah lifestyle Silahkan sampaikan pendapat Anda Mengenai desain Veloz ini Apakah lebih baik dari Avanza Atau mungkin Anda justru lebih merasa Avanza lebih keren daripada Veloz nya Silahkan Jangan sungkan-sungkan Kemudian Kalau Anda lihat di sini Ada aksen chrome ini kan Ini Dari bagian depan Menyambung terus Sampai Ke bagian belakang Sini Menyambung sampai sini Saya sebenarnya kurang suka dengan chrome Tapi ya ini subjektif Tapi Kalau untuk menambah aksen Di mobil ini Cukup sekali Yang berbeda lagi adalah Ini dia Velg nya Desain velg nya berbeda Dan velg nya berukuran lebih besar Di sini sudah R17 Lebar bannya 205 Per 50 Memang dia untuk mengkompensasi Ukuran velg yang lebih besar Jadi dia Menipiskan sedikit Bannya agar Diameternya sama dengan Avanza Gak masalah Tampilannya menurut Anda gimana? Keren kah? Menurut saya sih ya Cukup lah Walaupun saya akan lebih suka Kalau ini mungkin single tune saja velg nya Yang spesial lagi Sudah Langsung mendapatkan roof rail Jadi kalau Anda ingin menambahkan roof rack Di bagian atas Bisa langsung Tidak perlu menggunakan yang model jepit Dia akan menjepit di roof rail langsung Kemudian ke bagian belakang Yang berbeda lagi Jadi di bagian belakang Veloz memang lebih banyak aksennya Dan Lampu belakangnya Walaupun desainnya sama Tapi ini menyambung terus Sampai ke bagian tengah Dan ini Semuanya menyala Semuanya benar-benar menyala Sampai ke bagian sampingnya Jadi Kesannya modern sekali ya Bahkan Kalau dari jauh mungkin akan terlihat seperti Lexus Terlihat seperti Porsche Kalau Anda lihat Porsche-Porsche baru Menyambung lampunya Ini Toyota Veloz Menyambung lampunya Gak kalah bos Kemudian Yang membedakan lagi Ini adalah desain di bagian belakang Ini ada aksennya Menurut saya Aksen ini Ini sepertinya diambil dari Toyota Race Kalau saya tidak salah Silahkan Sampaikan pendapat Anda Apakah benar Itu dari Toyota Race atau tidak Tapi menurut saya itu dari Toyota Race Yang saya suka di bagian belakang Yang saya suka di bagian belakang adalah Ini dia Aksen dari Abu-abunya ini Dan body moldingnya ini Sudah cukup baik Tampilannya Ya walaupun kalau Anda lihat disini Ya masih fine lah Ini memang ditujukan untuk Memberikan bobot yang tidak terlalu berat Sehingga tidak perlu plastik yang terlalu tebal Tapi sudah Cukup Untuk memberikan aksen di bodinya Kemudian juga melindungi Penumpang di bagian dalam Dan Anda harus ingat Kekuatan sebuah mobil Atau amannya sebuah mobil Tidak hanya diukur dari Tebal tidaknya plat body nya Tapi juga bagaimana struktur Kemudian bagaimana Desain crumple zone nya Dari sebuah mobil Kita belum tahu Crash test nya ini Berdapat nilai berapa Tapi kita nanti akan Infokan di pengetesan yang paling lengkap Sekarang kita lihat ke dalam Apa saja bedanya dari Toyota New Avanza Ini dia bagian dalam Dari Toyota Veloz Memang berbeda sekali dengan New Avanza kan Terutama di bagian penumpang sini Di sana ada kompartemen Agak masuk ke dalam Untuk menyimpan barang Di sini tidak ada Tapi digantikan dengan Panel Di lapis kulit Meskipun kulit nya ini Ini kulit sintetis pastinya Dan dengan jaitan asli Hanya di bagian tengah sini Kemudian Ini yang saya suka Panel tengah nya dengan Piano black Glossy hitam Ini cakep Keren kan Dan kemudian Kalau Anda perhatikan Ini baru terlihat di malam hari Sebenarnya Karena di bagian sini Ada ambient light Warna biru ternyata Ini untuk menyeimbangkan Dengan keinginan lifestyle Anda Jadi kalau Anda ingin tampil mewah Ya ini lah Veloz Karena ada ambient light Kemudian juga tampilannya Dual tone interiornya Warna putih dengan warna hitam Paduan ini menurut saya Cakep Cakep banget Kemudian di bagian samping Meskipun Di bagian Door trim nya ini Memang tidak Ada Soft touch Hanya ada di bagian Sandaran tangan di sini Dan di bagian console tengah sini Ini sudah cukup Kesan mewahnya Lumayan dapat Walaupun menurut saya Agak kurang Akan lebih baik lagi Mungkin kalau ini lifestyle Ditambah lagi Panel soft touch nya Di bagian sini Dan sayangnya Saya tidak suka satu adalah Ada jahitan artificial Kita tidak bilang jahitan pasu Jahitan artificial Di bagian door trim nya Di warna putih ini Kurang lagi sih Menurut saya kurang Atau menurut anda Kemudian Yang spesial lagi di sini Adalah fitur-fitur nya Pertama Yang kita bahas adalah Head unit nya Head unit ini Ukurannya lebih besar Dari head unit di Avanza Dan kita lihat dulu Apakah head unit ini Sudah tersedia Apple CarPlay dan Android Auto Kalau dilihat dari tampilannya Sudah ada ini menunya Apple CarPlay dan Android Auto Bismillahirrahmanirrahim Wah Allah Akbar Ada Apple CarPlay Mantap Hmm ini yang saya suka Dan gerombolan si berat juga suka Ada Apple CarPlay dan Android Auto Karena ini memang Fitur nya memudahkan sekali Untuk kita Karena kita bisa melihat maps Langsung dari head unit Tidak perlu Meletakkan handphone lagi Dipakai holder handphone Bisa langsung play music Dari Spotify Top class Besar ukurannya Dan tampilannya sudah cukup jernih Walaupun Perhatian saya Satu Kaca atau head unit ini Ketika terkena panas matahari langsung Atau ada matahari terik langsung Ini agak Agak Memantulkan cahayanya Jadi agak Susah terlihat Mungkin akan lebih baik lagi Kalau Tampilan head unit nya ini Bisa lebih Jernih lagi Dan tanpa harus memantulkan cahayanya Tapi yaudah Oke lah Bisa diterima Kemudian yang berbeda lagi adalah Pengoperasian AC digital nya Disini sudah Climate control Makanya berbeda dia Kalau anda lihat berbeda Sudah ada Temperatur digital nya Sudah ada auto nya juga See Hmm Ini menyenangkan sekali Jadi perbedaannya itu Kemudian engine start stop masih ada Sensor di setiap bangku pun masih ada Ini anda lihat disini Sama seperti di Toyota Alvanza Kemudian yang lain lagi Handbrake nya disini Tidak ada handbrake manual lagi Disini sudah Tombol Handbrake nya Dan ada Brake hold Mantap sekali Fitur-fitur yang wajib ada di mobil-mobil sekarang Dan biasanya di mobil-mobil mewah saja Disini Veloz sudah ada Kemudian pastinya Veloz ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense Dengan fitur tadi sama Ada Pre-Collision Assist Yang bisa membantu anda mencegah tabelkan di depan Dan pastinya disini ada Blind Spot Monitoring System Untuk fitur lanjutannya Apa saja yang ada disini Kita akan praktekkan Tapi nanti ketika kami mengadakan Pengujian lengkap Atau mungkin sekaligus komparasi Dengan rival-rival nya Nanti kita lihat Dan yang pasti Yang berbeda lagi adalah Joke nya Bahan yang digunakan ini berbeda Ada fabric nya memang di bagian tengah Fabric disini Kombinasi dengan kulit sintetis Meskipun kulit sintetis Tapi ini sudah cukup lembut Dan rasanya memang tidak terlalu panas Di badan Jadi sudah Cukup Semuanya sudah cukup Dan sudah cukup tampilannya Cukup-cukup keren Sudah bisa merepresentasikan tampilan luarnya Sementara yang lainnya lagi Ketika anda ingin men-charge Anda tidak hanya bisa mengandalkan USB saja Tapi ada Wireless Charging Kalau handphone anda belum support Wireless Charging Ganti lah handphone yang sudah support Wireless Charging Ketika anda sudah Punya Wireless Karena simple sekali Anda tinggal meletakkan di tengah Kita lihat Oh disini masih ada juga Slot untuk menambahkan Kalau anda ingin men-charge Handphone lewat Itu Biasanya Slot USB 12V Disini Masih bisa Cup-folder masih ada lagi Di bagian sini Memang disini Cup-foldernya masih banyak Sama seperti di Avanza Ada di bagian depan kisih-kisih AC Dan di bagian door trim Kita lihat sekarang di bagian belakang Apa yang bikin spesial sih Untuk ruang kaki Ruang kepala Semuanya masih sama dengan Toyota Avanza Karena memang Sama ukurannya dimensinya Porosnya juga sama Atau panjang porosnya sama Kemudian juga Yang spesial disini adalah Ini dia Kalau anda lihat disini Ada rear entertainment system Yang tampilannya mirip Di Toyota Alphard Keren Keren luar biasa Asli Tampilannya keren sekali Tidak terlihat murahan Bahkan menurut saya Ini Sudah cukup baik Untuk sebuah Mobil yang tadinya Mungkin ditempatkan Untuk mobil keluarga Sekarang posisinya Jadi mobil lifestyle Jadi Luar biasa Keren keren Boleh Boleh sekali Cakep Kemudian Untuk double blowernya masih sama Sayangnya bukan persennya Tidak ada digital Hanya knob biasa Pengaturannya pun masih sama Sebenarnya yang bisa di improve Oleh Toyota adalah Di bagian ini dia Pengaturan kisi-kisi AC Kan lebih baik Sepertinya Kalau Yang ini tidak perlu ada Ini Tidak perlu ada Mungkin diletakkan langsung Disini Bisa di swivel Jadi lebih keren Kemudian yang berbeda lagi Dengan Toyota Avanza Di Veloz adalah Bagian Di depan Bangku baris kedua Karena disana tidak ada Banyak kompartemen Hanya ada Ini Kompartemen di bagian bawahnya saja Disini ada banyak Jadi Bagian atas ada Ada dua Anda bisa meletakkan handphone disini Seperti saya contohkan disini Dan tidak hanya di kanan Tapi juga ada di kiri Tentunya masih ada slot USB Sama seperti di Toyota Avanza Sayangnya tidak berubah Di bagian armrest tengahnya Masih sama konfigurasinya Akan lebih baik Kalau mungkin ini armrest terpisah Karena lebih keren Mungkin dengan tambahan Ada cup holder Di bagian armrest Lebih cakep lagi Saya tidak akan membahas banyak Soal ruang kaki Di bagian baris kedua Dan baris ketiga Karena ini memang sama saja Dengan Toyota Avanza Jadi kita langsung Ke kesimpulannya saja Untuk Toyota Veloz Ini hanya akan tersedia Dengan satu varian mesin saja 1500cc Sama mesinnya 2NRVE Tenaganya juga sama Tidak perlu saya sebutkan lagi Tapi hal menariknya Untuk Avanza terbaru Anda tidak perlu khawatir Karena masih tersedia dengan varian 1300 Dengan penggerak roda belakang Jadi kalau Anda Yang butuh Avanza Dengan penggerak roda belakang Dan penggerak roda belakang tersebut Dengan mesin 1300 itu Hanya tersedia dengan transmisi manual Jadi sepertinya akan Bisa memenuhi kebutuhan Anda Yang ada di daerah Pedesaan Atau mungkin ada kontur jalannya Yang terlalu ekstrim Anda bisa memilih Avanza yang itu Tapi kalau Anda memang ingin Naik kelas Ingin mobil yang lebih nyaman Lebih value for money Avanza dan Veloz Menjadi pilihan yang Sangat menarik Mengingat Rival-rivalnya juga sedang bermain Dan sangat bersaing keras Dengan Dua mobil ini Oke Sampai situ saja Kira-kira Kalau Anda sendiri Harus memilih Kira-kira Anda pilih mana Apakah Anda akan memilih Toyota All New Avanza Atau Toyota All New Veloz Silahkan sampaikan pendapat Anda Di kolom komentar Mana yang Anda lebih suka Dan pastinya Kami belum bisa menyebutkan Berapa Harga Dari kedua mobil ini Yang pasti tidak akan naik terlalu jauh Dari harga sebelumnya Khusus varian Avanza Akan tersedia juga Pilihan mesin 1300 cc Di varian terendah Berpenggerak roda depan Dan hanya tersedia Pilihan transmisi manual saja Sementara Pihak Toyota juga masih Mempertahankan Transmover Dengan RWD nya Yang sayangnya Hanya dijual untuk Pasar fleet saja Mas Nanda boleh berbangga Dengan segala ubahan Dari Avanza Dan Velos terbaru Tapi perlu diingat Sebelum MPV Dari Toyota ini diluncurkan Expander sudah lebih dulu Mendapatkan ubahan Yang menurut saya Walaupun minor Tapi sangat terasa Ubahannya Oke kita mulai dari Desainnya Dari awal peluncuran Expander di Indonesia Secara pribadi Saya sudah sangat suka Dengan tampilannya Yang sangat agresif Nah ubahan terbaru Dari Expander ini Mencakup desain grill terbaru DRL terbaru Dan lampu utama Yang lebih besar Dan juga Desain bemper lebih modern Dengan banyak Aksan honeycomb Di bagian bawah bempernya Menurut saya sih Ini desainnya Keren banget Tapi bagaimana menurut anda Apakah lebih keren Dari Toyota Avanza Dan Velos Sampaikan di kolom Komentar Lanjut lagi Untuk teknologi Lampu utama Dari Expander terbaru ini Sudah ada LED proyektor Tapi Gak main-main Total ada 3 LED proyektor Di setiap lampunya Jadi 2 LED proyektor Untuk lampu dekat Dan satu lagi Untuk lampu LED nya itu Untuk lampu jauhnya Walaupun area depan Expander ini Memiliki Aksen chrome Di bagian bempernya Tapi menurut saya Tidak begitu rame Dan terkesan Menyatu dengan mobilnya Jadi Enak banget Ketika dilihat Lanjut lagi ke bagian samping Sebenarnya Di area ini Gak banyak ubahan yang signifikan Hanya ada sedikit revisi Di bagian side skirt Dan juga velg nya Untuk velg Sekarang desainnya Sudah terbaru Dan juga dimensinya sedikit berubah Sebelum itu Expander menggunakan velg Berukuran 16 inci Dan sekarang Sudah berukuran 17 inci Nah itu Berdampak baik Ke ground clearance nya Jadi sekarang Expander itu semakin tinggi Tepatnya 220 mm Dan artinya Ground clearance dari Expander face lift ini Sekarang lebih tinggi Dibanding total Avanza terbaru Untuk area belakang Yang berubah Ada di bagian stop lamp Dengan desain terbaru Dan sudah menggunakan LED Dalam purem nya Selain itu Desain bumper juga sudah baru Dan terlihat lebih modern Oh iya Ada satu lagi yang berubah Ada di bagian tuas Untuk membuka pintu belakang Dari sebelumnya itu Dia tuas mechanical Sekarang sudah Elektris Seperti menekan sebuah tombol Selainnya Untuk kamera mundur Dan sensor parkir Juga sudah tersedia Di varian face lift ini Walaupun Toyota Avanza Sudah menggunakan metode Pelipatan bangku Rata dengan lantai Tapi perlu diingat lagi Ekspander ini sudah dari awal Pelipatan bangkunya Rata dengan lantai Jadi lebih praktis Ketika membawa barang Yang sangat banyak Oke Sekarang kita bahas interiornya Nah Disini sebenarnya Ubahan yang paling signifikan Yang paling banyak berubah Ada di bagian dashboard Sekarang sudah full berubah Dan terasa lebih kokoh Dan juga lebih tough Gitu tampilannya Material yang digunakan Juga mewah Karena tersedia Jajatan asli Dan juga beberapa panel Yang sudah soft touch Selain dashboard Setiap expander juga Mengalami perubahan Dan Anda bisa menilai sendiri Seperti apa desainnya Keren ya Untuk fitur yang meningkat Di dalam interior expander Ada di bagian panel AC Jadi untuk varian Sebelum face lift itu Masih menggunakan Kenop putar-putar Dan sekarang sudah Menggunakan tombol Dan ada layarnya Yang pastinya Sangat praktis digunakan Selain dashboard yang berubah Tidak ada lagi tuas rem parkir Jadi expander terbaru ini Sudah dilengkapi Dengan electronic parking brake Dan juga memiliki fitur brake hold Untuk head to need Sekarang ukurannya Sudah semakin besar Dibandingkan sebelum face lift Dan pastinya Sudah support Apple CarPlay Dan juga Android Auto Sekarang kita bergeser Ke baris kedua Pertama Yang berubah itu Ada di bagian armrest Sekarang sudah tersedia Cup holder Dan yang kedua Untuk knob AC Atau pengaturan AC Yang ada di platform itu Sekarang desainnya Sudah berubah Dan terlihat terlebih modern Oh iya Untuk interior expander Tipe termahal Itu warnanya beige Dan menggunakan material fabrik Untuk joknya Sedangkan Ketika anda melihat Interior warna navy Dan joknya kulit Nah itu sebenarnya Interior expander cross Jadi Untuk interior Expander biasa Dengan expander cross Itu sama-sama aja Namun Untuk warna Ada material joknya Yang sedikit berbeda Dan Ubahan terakhir itu Ada di bagian transmisi Otomatis expander Jadi saat ini Expander menggunakan Transmisi otomatis CVT Yang sebelumnya itu AT konvensional Atau torque converter Empat percepatan Dan Dengan ubahan ini Kami bisa memprediksi Kemungkinan besar Expander terbaru ini Bisa lebih red Dibanding sebelum Facelift Karena karakter CVT ini Bisa menjaga putaran mesin Serendah mungkin Walaupun mobil sedang Melaju di kecepatan tinggi Oke Jadi bagaimana Menurut anda Kedua mobil yang baru ini Apakah anda lebih Team expander facelift Atau tim Toyota Avanza Dan Veloz terbaru Sampaikan di kolom komentar Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.